Kita menuju informasi berikutnya. Banyak kisah tragis dan pilu dalam kecelakaan maut yang dipicu truk trailer di Bekasi, Jawa Barat pada Rabu 31 Agustus 2022 kemarin. Satu di antaranya, siswa SD bernama Naufal yang menjadi korban meninggal dunia tepat di hari ulang tahunnya. Pilunya permintaan terakhir Naufal belum sempat dikabulkan keluarga. Bocah yang berusia tepat 11 tahun pada selasa 31 Agustus kemarin itu sudah pergi meninggalkan keluarganya. Keluarga tak pernah membayangkan putra kesayangan yang baru duduk di bangku kelas 5 SDN Kota Baru Bekasi pergi meninggalkan mereka begitu cepat. Sebelum berangkat ke sekolah, Naufal disebut sempat meminta dibuatkan nasi kuning sebagai hadiah ulang tahunnya. Syahroni, paman korban, mengatakan permintaan itu disampaikan Naufal kepada neneknya sebelum berangkat ke sekolah. Bagi itu, Naufal memilih menolak uang saku tambahan dari sang nenek sebesar Rp10.000 agar bisa dibuatkan nasi kuning. Namun, Naufal tak pernah bisa mencicipi nasi kuning yang sudah disiapkan keluarganya karena ia tak akan pernah kembali pulang ke pelukan keluarga. Naufal menjadi salah satu dari 10 korban tewas yang tertabrak truk kontainer di depan SDN 2 dan 3 Kota Baru Bekasi pada Rabu kemarin. Syahroni menceritakan keponokannya tewas tertabrak truk tersebut saat keluar gerbang sekolah untuk mencari jajanan saat jam istirahat. Jendazahnya lalu dibawa ke Rumah Sakit Ananda Bekasi untuk diidentifikasi sebelum dibawa ke Rumah Duka tak jauh dari lokasi kecelakaan kawasan Rawa Pasung, Kelurahan Kota Baru, Kejamatan Bekasi Barat. Setelah dimandikan dan disolatkan, jendazah Naufal kemudian dimakamkan di TPU tak jauh dari rumahnya pada Rabu sore. Terima kasih telah menonton!